Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya Sutekno Batam Edisi kali ini masih seputaran tentang Sepeduk Jadi pagi ini kami akan mencoba meliput salah satu kegiatan SSB Sekolah Sepak Bola Tunas Jaya Duryangkang Yang berlatih di lapangan Sepak Bola Sakura Duryangkang Seperti apa latihannya dan apa visi-visi SSB ini Silahkan simak video ini sampai selesai Jangan lupa sekiranya bermanfaat Tolong bantu kami dengan like, share, dan subscribe-nya Oke, selamat menonton Semoga terhibur Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Mul ya Ini bang ya Apa nama SSB-nya ini bang Nama SSB-nya yaitu Tunas Jaya Duryangkang Dengan sekretariat di perumahan GIA-BIA ASRI Bloknya nomor 9 Oh GPA ya GPA ya Ada berapa siswa ini bang Siswanya untuk kategori U6 sampai U12 Ada sekitar berkatat sekitar 50 siswa 50 siswa kurang lebih Sedangkan untuk U18-nya sampai senior Ada sekitar 24 siswa 24 siswa Nah, terus untuk mendaftarnya ini gimana caranya bang Ada biaya administrasi enggak Untuk mendaftarnya yaitu untuk kategori anak-anak Usia pemula sampai usia 12 Yaitu untuk mendaftaran dikenai biaya Rp120 Sudah mendapatkan jersey dan iuran bulan pertama Untuk iuran bulanannya Masih sekitar Rp20.000 20.000 ya Ini berapa kali latihan sebulan bang Ini digolongan dalam satu minggu empat kali Empat kali latihan? Satu minggu tiga kali Tiga kali latihan? Satu minggu tiga kali Itu hari Selasa, hari Kamis dan hari Minggu Seniornya sendiri hari Jumat Nah, jadi hari Selasa dan Kamis itu jam Jam empat sore atau setelah solat asar Kemudian hari Minggunya jam tujuh pagi Sampai dengan selesai jam sembilan Berarti sebulan ada 12 kali pertemuan dong ya? 20.000? Sepulat? Iurannya? Ringan sekali ini Pasti untuk Oh iya ya, udah ringan sekali lah ini Organisasi untuk anak-anak Sekarang sungai beduk Terus tujuan visi misinya ini gimana ini bang? Nah, tujuan visi misi dari Selasa Jaya yaitu Mengorganisasi yaitu untuk para remaja, para anak-anak Untuk hobi dan senang dalam sepak bola Nah, kalau untuk usia anak-anak Yang saya utamakan yaitu hobi dan senang Sedangkan sepak bola terlebih dahulu Nah, kemudian nanti pada saat usia menganjak usia remaja Itu mereka sudah mendapatkan teknik dasar dalam permainan sepak bola Nah, kemudian dalam usia tersebut Nanti akan berjalan ke pemula usia kematangan Dan sehingga bisa masuk ke titik yang kita inginkan yaitu Liga 3, Liga 2, maupun lebih bagusnya Liga 1 Kalau tidak menutup kemungkinan masuk ke timnas Namanya rezeki kita bisa tahu ya Yang penting visi-visi dulu ya Jadi, yang dipelajari di sini teknik apa aja ini bang? Kalau untuk anak-anak ini Yang kita serankan yaitu hobi dan senang dengan bola dulu Oh, senang dulu ya Kalau untuk teknik nanti akan menyusul di usia 11-12 Ya mungkin tekniknya passing, grabbing, grabbing tempat yang bagus Atau skill yang masing-masing Terus ada pernah ikut event apa aja ini bang? Kalau untuk event sendiri, ya Bulan Desember kemarin di sini kita membuka Bulan Januari ya, tanggal 4, tanggal 5 di sini kita membuka turnamen yaitu Bersambung sebat, forum komunikasi sebab bola Batam Ya Yang digelar 2 hari Yaitu mulai dari usia Usia 8-9 sampai 11-12 Nah, untuk juaranya Ketengah kita sendiri yaitu Usia 9 Bulan Januari Terus Kemudian usia 12 Blue Eagle Itu juaranya Nah, disitu Juga Untuk A ini masih Mulai yang pemula Jadi kita rangkung semua dari A yang pemula nanti Kalau untuk prestasi nanti bisa Di usia Kemaja gitu Oke, oke Yang terakhir bang Apa harapannya Harapan abang Dari pemerintah kita bang? Dari pemerintah Sebeduk Harapan dari pemerintah Sebeduk yaitu Orang untuk hubungannya Selalu mendukung Dalam kegiatan Yang diselenggerakan Pertama dalam sebab bola Itu untuk Meramut Memimbing anak-anak Supaya melakukan hal yang positif Terutama di bidang prestasi sepak bola ini Terutama bantuannya dalam Mungkin bisa dalam wujud Ya Sekolah Masalah lapangan Atau juga Dukungannya Terutama dukungannya dululah Perlu matril ya? Iya matril nantilah Oh nanti Oh nanti ya ya Dukungannya dulu Setelah dukungannya Kan udah mengetahui Bapak 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 ini Ini memang untuk officialnya masih ini ya Istilahnya masih kerja bakti lah ini ya Merintis ya Merintis ya Terus Saya tengok juga lapangan ini Selalu Bagus banget ya Apa ini ada perawatan bang? Untuk lapangan sendiri Ada perawatan Ada perawatan Siapa yang merawat ini bang? Yang merawat yaitu Sekarang ini untuk ketuanya itu Ketua pembina kita Bandar Moyo Itu ada anggaran gak bang? Anggarannya ya dari Ada kan setiap apa ada yang sewa lapangan Oh sewa lapangan ya Sewa lapangan Dari pemerintah belum ada ini? Belum Anggaran Mungkin bisa kita sampaikan nanti Iya baik Oke terima kasih banyak bang Terima kasih vaktunya Iya pak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih masih bersama kami ya Jadi Kebetulan sekali Hari ini SSB Tunasjaya Duryangkang Kedatangan tamu Dari SSB GNP Cikitsu Batam Center Jadi Sekalian aja Diadakan sparing Atau Latih tanding bersama ya Inilah salah satu kegiatan Dari SSB Tunasjaya Nah Jadi bagi warga Sebeduk Yang mempunyai putra Yang ingin mengikuti kegiatan positif Bisa didaftarkan ke SSB Tunasjaya Duryangkang ini ya Nah Kenapa Dibilang kegiatan positif Karena Anak-anak yang sumuran ini ya Itu Sangat bagus sekali Dikutkan oleh Dikutkan Untuk Olahraga Sipapula ini ya Karena Bisa melatih fisik Kemudian Melatih mental Mental bertanding ini Jadi Mentalnya bisa Terasa Jadi Mental pemenang ya Jadi Siap Mental siap bertanding gitu ya Kalau Olahraga gini kan Akan sehat anak-anak Bagus sekali Usia segini Ikut Olahraga Dan SSB Tunasjaya Duryangkang ini Bisa dibilang Biaya administrasinya Murah sekali ya Jadi Biaya pendaftaran Cuma 120 Itu pun Sudah dapat Cersi ya Sudah dapat Kaos Sepasang Terus Sebulannya pun Cuma 20.000 Rupiah Jadi Saya Kira Cukup Ringan Sekali ya Tidak memberatkan orangtua Karena Anak-anak disini Akan dididik Untuk Olahraga Mempelajari Dasar-dasar Sepak bola Terus Badannya pun sehat Seperti Tidak Terus Terus Tidak 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 jadi ini mungkin bisa diikutkan SSB Tunasjaya ini dan untuk di Sepeduk sendiri ada beberapa SSB ya ada Lion kemuning kemudian ini SSB Tunasjaya jadi memang di Sepeduk ada tiga lapangan sepakbola satu lapangan sepakbola Garuda di Mangsang kemudian yang kedua lapangan sakura duriangkang yang ketiga lapangan Usman Harun Oke dan setiap lapangan ada SSB nya mungkin bagi yang dekat Mangsang bisa masuk ke SSB Lion kemuning Lion ya kemudian yang daerah duriangkang sini daerah GMP GBA perumnas mungkin bisa ikut di SSB Tunasjaya ini kemudian yang daerah pancur bisa ikut di lapangan Usman Harun Oke guys Terima kasih masih bersama kami mungkin sampai disini aja yang bisa kami laporkan Semoga video ini bermanfaat untuk kemajuan sepeduk Terima kasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh